Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, Dalam video ini, saya akan berbicara tentang Introduksi Router Cisco Oke, selanjutnya di contoh, Komponen internal komponen Router Cisco Di kiri, Ada Pembuatan Selanjutnya Shiftkan sedikit ke kanan Di sini Yang tersebut, yang tersebut, Yang tersebut, Flash SIM S-I-M-M Selanjutnya, Shiftkan sedikit Maaf, Selanjutnya, Sekarang ke atas Ini Seperti Bukus Ini disebut Boot ROM Shiftkan sedikit ke kanan Di sekitar Di sekitar, Ada 2 retinual Yang disebut RAM DIMMS D-I-M-M-S Selanjutnya Dan akhirnya Ada Ada Satu Seperti Seperti CPU Oke S-If ini adalah port internet cepat, shift ke kanan, itu adalah port konsol, kemudian shift ke kanan adalah port auxiliary, oke, file shift, di sini ada button power router, yaitu power switch, dan akhirnya ada hal seperti power cord connection, oke, ini adalah komponen yang penting di router cisco, oke, ini adalah RAM, RAM di router cisco mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi RAM di PC, yaitu konfigurasi menggunakan konfigurasi dan aktif IOS sistem menggunakan tabel routing, penggunaan ARP, penggunaan fast switching, dan syira, oke, ok, biasa RAM adalah bahwa semua data akan terlalu hilang ketika terlalu hilang atau ketika terlalu hilang, oke, selanjutnya, yang kedua ini adalah nvram, nvram di router cisco router cisco, ada fungsi yang sama sebagai penggunaan penyimpanan untuk file konfigurasi startup, jadi data akan masih ada di dalam bahwa jika router terlalu hilang atau di turn off, oke, selanjutnya, yang kedua ini disebut flash memory, flash memory di Cisco router cisco, biasanya digunakan untuk menggunakan IOS message, sorry, IOS image, memberikan akses ke software, dan tanpa mempunyai chip di prosesor, dan akhirnya, terakhir, data akan masih ada di dalam bahwa jika router terlalu hilang dan di turn off. Oke, ketiga, komponen yang terus, yaitu ROM. Sekarang, ROM di router cisco, mempunyai fungsi untuk mengurangi proses dan mengurangi kekuatan pada self test, atau POST, POST, dan menggunakan IOS image. Oke, selanjutnya, ada interface, interface adalah komponen eksternal dari router, setiap fungsi komponen eksternal dari komponen, karena komponen akan berhubung dengan setiap fungsi dari interface yang berbeda, bergantung pada komponen. Ini adalah interface start yang diperlukan oleh router. ada port serial, port fast ethernet, port fiber, port console, port auxiliary, dan akhirnya power switch. Oke, sekarang kita akan melihat proses penggantung dari boot di router cisco. Ah, di POST, ah, di POST, ah, kita cek hardware. Ah, di ROM, ah, ada, ah, ada, ah, load bootstrap, dan cari IOS. dari flash. next, in the flash section, ah, there is, ah, IOS dari flash, is loaded. next, sorry, ah, in the section, nvram section, ah, there is, ah, the startup configuration is load. from the nvram. next, and finally, ah, in the section, ah, secara RAM, prosesnya sudah selesai karena semuanya dipasang ke dalam nv-RAM Oke, mungkin itu semua diskusi di video ini Keep up the enthusiasm to learn Great things Roy of IT Friends, see you in the next video